Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang Yesaya 6 ayat 1-10 Dalam tahun matinya Raja Uzziah, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik suci Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru seorang kepada seorang Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya Maka, bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa Sebab, aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata Lihat, ini telah menyentuh bibirmu Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Kemudian firmannya Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan Buatlah hati bangsa ini keras Dan buatlah telinganya berat mendengar Dan buatlah matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik dan menjadi sembuh Sampai jumpa di video selanjutnya